ayam masak kecomrang ayam masak kecomrang disini menu hari ini ya saya ayam masak kecomrang bagaimana cara membuatnya bahan-bahannya apa saja mari kita simak selamat pagi semuanya apa kabarnya sahabat semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT amin kali ini saya mau masak ayam ayam filet disini ya saya ambil dadanya ini ukuran 1.4 kg disini saya mau masak bumbunya sederhana disini ada bunga kecomrang bumbunya seperti biasa saya memakai cabai keriting ini lebih banyak ya cabai keritingnya sekitar 15 cabai rawitnya cukup 3 aja supaya tidak terlalu pedas ada bawang putih bawang merah ada 1 ruas jahe ada daun jeruk cabai hijau yang dibuang bijinya nanti ini semuanya diulek ya cabai keriting cabai rawit bawang putih bawang merah diulek atau dihaluskan bawang ini apa namanya jahennya nanti diiris-iris dipotong-potong dicincang ini juga kecombrannya juga diiris-iris selanjutnya kita ke proses potong-memotong ini ayamnya mau saya potong saya potong saja ya potong kecil diiris diiris ambil bagian dada ya kalau mau masak ayam yang dipotong-potong atau buat ditumis atau buat di sambal supaya lebih lempuk ini setelah saya potong seperti ini mau saya iris lagi potong lagi kecil-kecil seperti warna api ya atau menurut selera saja ini sengaja tidak saya rebus terlebih dahulu ini saya mau masak sel-fres seperti ini biar hasilnya lebih empuk lagi daripada sudah direbus dan disuwir ini saya mau masak seperti ini memotongnya berlawanan dengan serat berlawanan dengan serat selamat menikmati potong semua sampai habis ini sudah selesai potongnya kita pindahkan disini saya pindahkan ke tempat tempat semula ya disini saya mau kasih jahe saya mau jahe jahe kita tambahkan ke ayamnya juga bawang putih ya bawang putih cukup satu aja kita tambahkan kita aduk biar ayamnya biar ayamnya tidak amis ya menghilangkan bau amis biarkan sejenak kurang lebih lima atau tujuh menit supaya jahe sama bawang putih ini yang meresap ini masakan sangat simple ya simple sekali sangat sederhana enak kita biarkan sejenak seperti ini tidak perlu menambahkan garam ataupun penyedap rasa nanti kita akan tambahkan di saat dia sudah masuk ke dalam bumbu supaya lebih meresap kita biarkan sejenak kita selanjutnya memotong jahenya ini jahenya ya jahenya disini mau saya potong setelah itu saya kiris lagi ini jahenya jahe kecil ya jahe angkrit apa kata abang ya tuh jadi wanginya itu sangat sangat-sangat terasa sangat kuat wanginya kita potong kecil kecincang ini seperti ini terus kita potong juga disini cabai hijau ya cabai hijaunya ini kita potong ini sudah dibuang bijinya kita potong aja seperti ini ini buat topping saja yang mau pakai paprika tidak apa tidak masalah disini saya menggunakan sayuran yang sudah ada di dalam stok saya jadi tidak mencari lagi ini saya potong seperti ini terus ini kecomrangnya juga ini yang saya potong ini tampatnya ini kita sisikan saja terserah suka-suka memotongnya model seperti apa ini dia namanya bunga kecomrang bunga kecomrang kalau mungkin di tempat lain mungkin lain ya namanya kalau di saya namanya bunga kecomrang ini enak sekali buat masak di sambal ataupun buah pecel sangat luar biasa rasanya kalau mau potong seperti ini wanginya sangat khas khas bunga kecomrang kalau yang tidak doyan kalau yang tidak doyan itu wanginya itu tidak suka tapi kalau yang suka yang doyan itu wanginya sangat menggugah selera buat kita makan wanginya sangat enak itu buat makan kita jadi inginnya nambah lagi nambah lagi mungkin di tempat sahabat semua lain namanya bisa juga ini buat ungkep ayam biar lebih kukangi bunga kecomrang ada yang menyebutnya juga ini bunga rias ada juga ini sudah siap tinggal kita haluskan disini cabai keriting cabai rawit bawang merah juga bawang putih garam kalibu bubuk gula secukupnya selanjutnya kita minat secukupnya buat rumis bumbu bumbunya disini mau saya masukkan terlebih dahulu jahenya jahenya yang tadi sudah dicincang mau saya masukkan terlebih dahulu ini dia jahenya setelah itu masukkan bumbu yang dihaluskan cabai bawang merah juga sama bawang putih kita masukkan yang mau digelombong tidak apa-apa diglender terseks terseks saja yang mau diulek juga tidak masalah diulek kalau kalau bagi kaum ibu yang sibuk lapinya tidak sempat tapi ingin masak di cover juga boleh dilenggar juga boleh kalau diulek pasti membutuhkan lapu ya ini merah tapi nanti tidak terlalu pedas ya saya banyak menyimakan cabai pentingnya masukkan juga daun jeruknya ini kalau sudah layu cabai boleh kita masukkan ayam 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 kita buang dulu jahe serta bawang putih yang tadi kita buat marinasi disini ini sudah bersih kita masukkan ini sudah kecil harunnya kita masukkan ayam nya kita tidak terlalu lama tidak hidup kita bisa makan makanan yang enak bersotong ini setelah merata kita masukkan garam ya jangan lupa garam sampai tutupnya saja disini saya mau makan setengah kendok ya setengah kendok teh, nanti dilakirkan bisa ditambahkan kalau di bubuk, kalau di bubuk kita pakai setengah kakak atau setengah kendok teh tambahkan bulat kapir atau bulat bukit, disini saya mau makan satu kendok jadi kalau bawang lamanya sudah terlihat ya sudah sepi tambahkan sedikit alir bawah juga, supaya rumbunya lebih mesak di bubuk saja baru lagi kita rasa terlebih dahulu, kurang atas tidak terlalu asin, tidak terlalu tegak juga sudah terlalu lama masaknya ya, karena airnya cukup-cukup jadi kita masukkan di sini, cabai hijau kita masukkan di sini, cabai hijau kek ehe, kek ehe, kek ehe bersih kek, kek ehe, kek ehe, kek ehe nanti kesombangnya ini dengan kesombang yang sama sekali yang dibuang selera yang kita larut lagi seperti ini sudah bisa kembali lama masaknya yang dikit dikongkan kuning langsung panas 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 ini tidak tersampai berapa dan harinya tidak keluar sudah matang kita sajikan buat makan keluarga kita anak-anak kita karena tidak terlalu pedas pasti suka ya ini dia hasilnya masaku hari ini masak ayam filet bunga kecomrang buat sahabat semuanya jangan lupa like comment share juga subscribe terima kasih buat sahabat semua sukses selalu assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati